Intro Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Hari ini kita boleh kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan Untuk kita boleh bersama-sama Merenungkan sedikit dari firman Tuhan Demikian juga kita boleh menaikkan pujian kita Dan penyembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan Apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini Mungkin hari ini kita dalam keadaan yang luka Oleh karena ada banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara Saya mau katakan bahwa memang tidak selamanya di dalam hidup kita Kita akan mengalami hal-hal yang hanya menyenangkan Tetapi juga tetap kita akan mengalami hal-hal yang mungkin akan menyakitkan kita Sehingga itu menimbulkan luka bagi hidup kita Tapi Bapak Ibu Saudara berita baiknya adalah Tuhan mengerti Dia mengerti bahasa tetesan air mata Dia ikut merasakan luka kita Dia bahkan di dalam keadaan yang paling rendah dalam kehidupan kita Dia bahkan mendekat kita dengan kasihnya Sambil berkata bahwa It's okay Everything is gonna be okay Dia Akan selalu ada bersama dengan kita Dan dia Penjaga Pemelihara Yang tidak akan membiarkan Kaki kita goya Jadi apapun keadaan kita hari ini Biarlah kita boleh tetap percaya bahwa Dia ada bersama dengan kita Dia peduli Atas hidup setiap kita Lebih dari siapapun Untuk itu mari kita satukan hati Kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak yang mengasihi kami Dengan tanpa batas Terima kasih Engkau Menerima kami apa adanya Terima kasih Tuhan Karena Engkau Yang senantiasa mempedulikan hidup kami Lebih dari apa yang kami bayangkan Bahkan di saat kami Merasa sepertinya kami Seakan-akan sedang ditinggalkan sendiri Engkau tidak pernah Membiarkan kami Untuk bergumul sendirian Menghadapi segala tekanan tantangan Masalah hidup ini Mungkin saja air mata kami masih mengalir Tetapi kami percaya Kekuatan daripadamu Memampukan setiap kami Untuk kami boleh tetap Mengandalkan Engkau Dan tetap percaya Bahwa kami adalah orang-orang Yang dijaga dan dipelihara oleh Tuhan Terima kasih Bapak Sertai perenungan singkat kami pada saat ini Biar lewat perenungan singkat ini Engkau boleh disukakan Dan kami boleh bersukakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Haleluya Amin Bapak ibu saudara Sekali lagi Kalau kita mau jujur Ada banyak alasan Bagi Tuhan Untuk dia tidak Tidak menyelamatkan kita Kenapa Karena Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang bebal Orang-orang yang selalu Mengecewakan Tuhan Tetapi demikian pun dia tetap mencari kita Ada terlalu banyak alasan Kalau dia mau meninggalkan kita sekalipun Tetapi nyatanya sampai hari ini dia tetap menyertai setiap kita Itu sebabnya Jangan pernah merasa bahwa Dia itu tidak mempedulikan kita Bahkan di dalam luka kita yang Menyakitkan sekalipun Dia mengerti bahasa air mata kita Banyak Alasan bagimu Untuk tak menyelamatkanku Namun kau tetap mencariku Mudah Mudah Bila kau mau Untuk meninggalkan diriku Namun kau tetap bersertaku Bila ku masih bernafas kini Semua karena anugerahmu Biar ku selalu hidup bagimu Biar ku selalu hidup bagimu Untuk menyatakan terima kasihku Bila ku masih bernafas kini Semua karena anugerahmu Semua karena anugerahmu Saya mau ajak kita buka firman Tuhan terlebih dahulu Dari kitab 1 Petrus 2 Ayat yang ke-18 Sampai ayat yang ke-21 Mari kita buka sama-sama firman Tuhan Kita mau membacanya 1 Petrus 2 Ayat yang ke-18 Sampai ke-21 Judul dari Perikop ini Penderitaan Kristus sebagai teladan Hai kamu hamba-hamba Tunduklah kepada Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu Bukan saja kepada yang baik dan teramah Tetapi juga kepada yang bengis Sebab adalah kasih karunia Jika seorang karena sadar akan kehendak Tuhan menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung Sebab dapatkah disebut pujian Jika kamu menderita pukulan Karena kamu berbuat dosa Tetapi jika kamu berbuat baik Dan karena itu kamu harus menderita Maka itu adalah kasih karunia pada Tuhan Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun sudah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Bapak ibu saudara Satu kali saya membaca sebuah Pengalaman hidup dari seorang yang bernama Walt Whitman Walt Whitman adalah seorang Salah seorang penyair Amerika yang luar biasa Namanya tercatat dalam sejarah sastra Berkat sebuah karyanya Yang berjudul Leaves of Grass Di dalam karyanya itu Bapak ibu saudara Walt Whitman Menggambarkan kehidupan Bangsanya Yang Menjadikannya luar biasa Walt Whitman Bukan membuat syair Dari sebuah khayalan belaka Ia memiliki pengalaman hidup Yang mungkin telah dilupakan Oleh banyak orang Yaitu ketika perang saudara di Amerika terjadi Di dalam peperangan itu Whitman menjadi salah seorang sukarelawan Yang membantu sekitar 80 ribu prajurit yang terluka Pengalaman di medan peperangan itulah Yang pada akhirnya Memberikan dampak yang begitu besar baginya Rasa simpati dan empatinya Tumbuh sedemikian rupa Sehingga ia bisa turut merasakan Kesakitan para prajurit itu Dan kemudian Rasa empatinya itulah Yang menjadi inspirasi baginya Ketika ia menulis Lewat puisi Dan esai-esainya Whitman berkata Saya tidak pernah bertanya Kepada setiap prajurit yang terluka Bagaimana perasaannya Sebab Saya sendiri telah ikut merasakan Lukanya Nah bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Tuhan memanggil kita Agar kita mengikuti jejaknya Apa teladan yang telah ia tunjukkan Untuk kita ikuti 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 Berkata Bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita Di dalam tubuhnya di kayu salib Supaya Kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Oleh bilur-bilurnya Kita telah sembuh Dan dipulihkan Itu juga sebabnya Bapak ibu saudara Percayalah Tuhan tidak pernah diam Menyaksikan ketika kita sedang hidup Di dalam penderitaan Dia turut merasakan kepedihan kita Dia ikut menangis bersama dengan kita Dia mengerti luka hati kita Tuhan turut merasakan Setiap luka-luka yang kita alami Bahkan ia memikulnya di kayu salib Sekarang Seperti perumpamaan Yesus Tentang orang Samaria Yang murah hati Demikianlah hidup kita Yang mau menggenapi panggilan Tuhan Ketika kita menyaksikan Menahan orang-orang yang tengah tergeletak Menahan luka Apa yang akan kita lakukan? Apakah ada rasa simpati dan empati kita Yang membuat kita mau melakukan sesuatu? Orang Samaria itu menempatkan dirinya Di posisi Orang yang sedang terluka Dan ia Menolongnya Lalu bagaimana dengan kita? Mungkinkah rasa simpati dan empati kita telah menjadi begitu dingin Sehingga kita tidak mampu lagi Menempatkan diri kita Pada orang-orang yang terluka Dan penderita Dan penderita Tanpa memandang Betapa kita bersalah dihadapannya Tuhan selalu menunjukkan belas kasihannya kepada kita Kalau itu yang telah dia buat dalam hidup kita Semestinya kita juga menempatkan diri kita Untuk turut merasakan setiap penderitaan Mereka yang kekurangan Teraniaya Dan menderita Di sekeliling kita Itu sebabnya Bapak ibu saudara Ingatlah Diri kita Selalu Ingatkan kepada diri kita Selalu Bahwa Tuhan memanggil kita Supaya kita juga selalu menuruti Jejaknya Dan memberikan hidup kita Sebagai penyataan Terima kasih kita Atas penerimaan Tuhan Bagi hidup kita Atas pengampunan Tuhan Bagi dosa-dosa kita Atas Simpati Empati yang Tuhan berikan bagi kita Untuk kita juga bagikan kepada orang yang ada di sekitar kita Mari sekali lagi Dengan syukur kita mau katakan Banyak Alasan bagimu Untuk tak menyelamatkan ku Namun kau tetap mencariku Mudah Namun kau tetap bersertaku Bila ku masih bernafas Sekini Semua karena anugerahmu Biar aku selalu hidup bagimu Untuk menyatakan terima kasihku Bila ku masih bernafas Sekini Semua karena anugerahmu Biar aku selalu hidup bagimu Biar aku selalu hidup bagimu Untuk menyatakan terima kasihku Untuk menyatakan terima kasihku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Besar kasihmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Hukum kami selamanya Oh, oh, oh Hina, oh, hina Jadikan hidup kami berarti Mari Bapak Ibu Saudara minta hidup yang lebih berarti Bukan hidup yang biasa-biasa Bukan hidup yang hanya menjalani rutinitas sehari-hari Tetapi minta kepada Tuhan Supaya hidup yang kita hidupi hari ini Hidup yang masih dianubrahi bagi kita hari ini Boleh kita menjalaninya Dengan memberikan dampak dan arti bagi sesama kita Dengan cara kita mengikuti jejaknya Dengan cara kita mengikuti segala teladannya Haleluya, haleluya, haleluya Serahkan semua rencana masa depan Apapun persoalan, masalah bahkan Karena dia mengerti lebih baik daripada kita Dan dia memahami segala sesuatunya Dan kalau itu yang sudah dia kerjakan dalam hidup kita Mari kita juga mau menyatakan rasa kasih kita Simpati dan empati kita Kepada sesama kita Haleluya, haleluya Bapak sumber segala anugerah Sungguh merupakan satu-satunya alasan Mengapa kami ada hari ini Sungguh merupakan satu-satunya alasan Kalau kami masih hidup hari ini Semua Hanya oleh karena-Mu Semua hanya oleh karena kemurahan-Mu Semua hanya karena kasih setia-Mu Dan semua hanya oleh karena anugerah-Mu Semua ini harus kami akui di hadapan-Mu saat ini juga Sebab Engkau tahu betapa ringkihnya kekuatan kami Engkau tahu betapa lemahnya kami menghadapi godaan Dan cobaan hidup ini Namun demikian Engkau memenuhi hidup kami Dengan berbagai hal Dimana setiap kali kami menyadarinya Maka hati kami limpah dengan syukur kepada-Mu Bapak Itu sebabnya Kami bergantung pada kekuatan-Mu Sebab kekuatan kami jauh daripada cukup Untuk menghadapi segala yang ada di hadapan kami saat ini Saat kami menghadapi tantangan dan halangan Hanya karena kuasamu Dan bukan kekuatan yang ada di dalam kami Membuat kami dapat hidup tanpa rasa takut Sebab kemenangan yang kau berikan Menggantikan semua kegagalan kami di masa lalu Untuk itu bantu kami Untuk menyadari akan semua hal ini Sehingga kami dapat selalu mengikuti Jejak-Mu Tuhan Supaya semua yang telah kau buat dalam hidup kami Menjadikan kesaksian bagi kami Untuk kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami Terima kasih Bapaknya Di dalam namamu Kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama Haleluya Amin